assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys pagi ini saya di kolam mini saya atau minimalis saya masih dalam rangka mencintai ikan Februari rumahnya bakal itu untuk mengambil gambar tentang sistem minapadi tetapi setelah itu saya diajak jalan-jalan ke rumahnya Pak Badus untuk melihat kolam dia punya tiga kolam di rumah satu ada di dalam rumah yang dua itu ada di di halaman ada di luar rumah sudah berbagai macam atau variasi ikan yang dipelihara oleh Pak Badus sudah berbagai macam treatment sehingga kolamnya kolamnya pening sehat dan ikannya juga sehat dari sebab itu maka kesembakan ini marilah kita lihat bersama gurumu itu berapa bulan umurnya itu sekitar enam bulan enam bulan besar itu ya cuma satu waipar itu gurumu dua 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 ratus ribu dua pagi itu saya ke rumahnya Pak Bagus dalam rangka ngambil gambar di sawah Minapati selanjutnya diajak ke rumah untuk untuk melihat kolamnya yang ada di rumah beliau punya dua kolam posisi di dalam sudah ada di luar rumah beliau memelihara berbagai macam koi masih lokal sih tetapi sudah beraneka ragam atau beraneka warna ada kohaku yang didalam Sanki Soa ada Tancho juga Asaki gurumu susu juga ada semua kelihatan sehat jika siapa? selamat menikmati air kolamnya sangat jernih dan sehat karena kolam itu ada gembernya tidak gember dengan isi janin nelayan dan yang terakhir yang berkepikai yaitu diisi dengan karang janin jadi pastikan airnya bersih dan benih kolam yang di luar juga sama perlakuannya menggunakan jember tidak jember juga diisi dengan jaring nelayan bekas diisi juga dengan karang jai yang cuma yang membedakan kalau yang di luar ini apabila turun hujan maka ditapur garam yang dipakai yaitu garam ikan atau juga bisa garam kerasak atau garam dapur sering juga diberikan EM4 untuk membantu pertumbuhan prebiotik sehingga ikan-ikan yang di luar kelihatan sehat cerah enak dipandang mata selamat menikmati para penghobi atau pecinta koi pasti akan merasa betah apabila ada di dekat kolam ikan koi ikan koi yang ada di luar tidak beda juga yang ada di dalam tadi juga berbagai macam jenis ikan koi tadi beliau cerita di luar ada satu gurumu di dalam juga ada satu gurumu tetapi tanpa disadari gurumu yang ada di luar meloncat karena tadi malam hujan dan rupa tidak ditabur garam terima kasih telah menonton jangan lupa like comment dan subscribe yang belum ya sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati